Ayo kita jump dulu nih siapa-siapa yang disana tuh Siapa-siapa yang disana, kita jump dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ratanca Ngabang Youtuber Landak Kali ini saya akan review sebuah lapangan voli Yang berada di Dusun Mataraya, Desa Raja Ngabang, Kabupaten Landak 1,5 meter ya, seperti yang terlihat Ini merasakan keluarga di Dusun Mataraya Tetang aktifnya lagi memaksanakan Sebegian mereka yang lembab ini yaitu Masang siang ya, atau siang keinginan Lapangan voli ini Yang mana lapangan voli ini Dibiayai, biakai, biakai, homo, pelanggaran, dana desa Oke, seperti yang terlihat di layak Silahkan untuk anda bisa membaca sendiri Awal mulai dari lapangan voli ini Adalah sumber daya-dayi waga di Dusun Mataraya itu sendiri Karena awalnya kemudian dikembangkan Berhubung lapangan ini Banyak fungsi dan menginanya Untuk warga Seperti Jika ada warga Mengadakan Sinis acara Maupun acara nasional Maupun banyak pribadi Seperti wedding Lalu ada peningatan Hari-hari agama Hari nasional Dan lain sebagainya Setelah pembaannya ini Gak Yang mana Semua makan dana Tempatnya Setelah 28 juta Terlalu ada 88 juta Yang mana Volume Dari lapangan ini Ada 66 meter Gali 1 ke 5 Lalu Bagi Koyek Nah Gak 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 ini anak-anak padahal ikut semua nih guys mereka katanya mau masuk juga anak-anak ini padahal ikut kemana saya jalan dia ikut semua dari belakang katanya mau masuk itu juga guys nah ini dia waga-waga kita ngomong-ngomong layak di sini lagi sampai jahat-jahat 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 pocah-pocah gaitan dikutuk ini guys mereka mau masuk itu juga katanya selain itu juga kami mau pastikan bahwa lapangan poli ini berada di pas di samping Surau ya sampai Surau Alphalaftur Sumatera yang kelihatan oke guys ini aja karena dari arah selatan ini guys itu arah selatan dari arah pasar dan desa raja ini ada di Sumateraaya terus kita ikuti alur jalan ini itu adalah arah utara alur jalan menuju dusun lain ya karena alur jalan juga disupai oke ini adalah juga dusun saya waktu saya masih kecil guys waktu saya masih kecil bahkan SMA juga masih tinggal di dusun ini rumah saya itu pasti depan truk warna saya itu pasti depan truk itu rumah saya dulu guys sekarang rumah itu udah dimodif dulu tuh rumahnya tuh rumah varisional rumah zaman dulu rumah zaman dulu tapi sekarang udah dimodif oleh yang punya tanah itu jadi itu saham walet ada pun disini masih ada satu atau dua buah rumah ya yang masih berkiri khas ini rumah masa lalu seperti yang di di layar saat ini nah inilah rumah zaman dulu guys jadi ini ya tidak ada lagi rumah kayak gini guys sebenarnya lebih banyak tapi oleh karena perubahan zaman rumah-rumah-rumah yang masih berkiri khas ini diberkiri khas ini dan direnifasi jadi ini rumah yang masih berkiri sekarang kita jumpa lagi di video-video saya yang akan datang jangan lupa like subscribe and share di media-media kalian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh